monster tersebut adalah mutated Bistad Deferet an'anoncung of flesh atau binatang bermutasi yang melahap sepotong daging yang tidak diketahui dengan level 55 dan stat yang masih belum diketahui dan setelah melihat monster tersebut di dalam hatinya Su yang kemudian berkata monster macam apa ini mengecualikan level dan namanya tidak ada informasi lain yang terlihat sepertinya aku harus membeli high tier skill book untuk bisa melihatnya aku tidak boleh meremehkan bos dengan informasi yang misterius ini aku harus bersiap untuk pertempuran yang sengit dan setelah Su yang memikirkan hal tersebut seketika Su yang pun langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung berlari ke arah monster bis tersebut sembari mengaktifkan skill shadow form miliknya dan dengan seketika Su yang pun langsung menerjang tepat ke atas kepala monster bis tersebut serta Su yang juga mengaktifkan skill right mark dan berhasil memberikan damage sebesar 52.281 damage dimana itu adalah skill yang akan mengonsumsi mana untuk memberikan mark atau tanda kepada target dan jika target tidak menyadari serangan yang dilancarkan kepadanya maka damage akan diperkuat sebesar 300% kemudian sang monster bis tersebut seketika langsung mengamuk dan meronta-ronta setelah terkena serangan dari Su yang tersebut hingga membuat Su yang terlempar dari atas kepalanya tapi dengan sigap Su yang berhasil mendarat dengan mulus serta Su yang kemudian berkata seperti yang diharapkan aku tidak bisa mengakhirinya hanya dengan sekali serangan kemudian terlihat sang monster bis tersebut yang langsung menembakkan banyak sekali duri-duri berukuran besar dari dalam mulutnya ke arah Su yang tapi Su yang yang menyadari serangan tersebut seketika Su yang pun langsung melompat dan berhasil menghindarinya dengan mudah kemudian dengan cepat Su yang pun langsung melancarkan sebuah tebasan beruntun ke arah sang monster bis dan berhasil membatasi pergerakan monster bis tersebut dan tak berhenti di situ saja dimana kemudian Su yang pun langsung melesat ke arah sang monster bis dengan sangat cepat serta di dalam hatinya Su yang juga berkata jangan biarkan dia mengambil nafas aku harus mengurangi bar darahnya sekaligus dan hanya dengan satu tebasan pedangnya seketika Su yang pun berhasil mengalahkan sang monster bis tersebut kemudian sebuah notifikasi pun langsung muncul dan mengatakan Anda telah mengalahkan mutatet bis tat defar annau chung of flash dan mendapatkan 4321 poin exp tapi setelah mengalahkan monster bis tersebut seketika ekspresi wajah Su yang langsung berubah dan tampak kebingungan karena ia tak menyangka bahwa dirinya dapat mengalahkan monster bis tersebut dengan begitu mudahnya kemudian sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan Anda telah mendapatkan aget ki Anda telah mendapatkan annaun chung of flash kemudian terlihat deskripsi dari aget ki tersebut adalah waktu telah meninggalkan bekasnya sepertinya itu adalah kunci untuk membuka pintu tertentu serta terlihat deskripsi dari annaun chung of flash tersebut adalah dulu sangat kuat kini kekuatannya telah hilang simbol pembusukan asal-usulnya tidak diketahui dan setelah mendengar notifikasi tersebut Su yang pun kemudian berkata untuk kuncinya memang telah dibahas di deskripsi misi tapi kenapa ada sebuah rotten flash dan dari deskripsinya sepertinya pemilik sebelumnya sangatlah kuat bahkan walau kekuatannya telah hilang itu masih sanggup untuk membuat seekor bis bermutasi kemudian Su yang pun segera memasukkan kedua drop item tersebut ke dalam inventory-nya serta Su yang pun kembali berkata baiklah untuk sekarang mari kita kesampingkan dulu hal itu dan kembali untuk menyerahkan misi perubahan kelas aku akan menyelidikinya nanti dan beberapa waktu kemudian terlihat Su yang yang telah berada di kuil perubahan kelas dan setelah Su yang memverifikasi misinya seketika sebuah notifikasi langsung muncul dan mengatakan pemeriksaan selesai kelas Cheng mission telah selesai selesaikan five-star difficulty kelas Cheng mendapatkan level tertinggi pada sublimasi kehidupan basic atribut bertambah sebesar 25% selesaikan five-star difficulty kelas Cheng mendapatkan skill eksklusif untuk warrior dual spirit enhancement sebuah skill yang akan memperkuat atribut spirit sebesar 10% dari strength dan memperkuat strength dari 10% spirit dan tidak dapat diakumulatif penyelesaian hidden class Cheng mission telah dikonfirmasi hidden class Cheng mission telah selesai mendapatkan peningkatan seluruh atribut sebanyak 5% mendapatkan spesial kelas magic warrior mendapatkan satu legendary skill book batasan level telah di unlock menghitung semua XP Anda telah naik level dari level 40 ke level 58 memperoleh 360 standpoint dan setelah memperoleh standpoint tersebut dengan segera suyang pun langsung mendistribusikan semua start point yang baru saja ia dapatkan ke start strength dan spiritnya kemudian sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan start sedang dialokasikan pengalokasian selesai atribut saat ini adalah sebagai berikut strength telah meningkat menjadi 539 poin speed telah meningkat menjadi 407 poin spirit telah meningkat menjadi 591 poin dan setelah mengalokasikan semua start point tersebut di dalam hatinya suyang kemudian berkata atribut dasar yang menakutkan ini sepenuhnya telah melampaui para profesional ter transformation jika menyertakan atribut dari equipment aku sepenuhnya mampu menghadapi para hunter dari guild spirit Han sensasi dari second transformation yang mengalahkan for transformation memikirkannya saja sudah mendebarkan kemudian suyang pun mengeluarkan pedang dari inventory nya dan berkata double atribut mixed damage ditambah dengan right mark seranganku terlalu kuat bahkan bagi bos tingkat platinum untuk menahannya benar-benar sebuah legendary skill kemudian terlihat deskripsi dari magic warrior legendary skill dual destruction blade dimana dengan menggabungkan magic blade dengan senjata yang sedang digunakan akan mengonsumsi setengah mana untuk melancarkan serangan yang kuat serta memberikan 200% strength atribut damage dan 200% spirit atribut damage kemudian terlihat sang Pris yang berjalan mendekati suyang dan berkata Tuan pemberani selamat karena telah menyelesaikan five star second transformation anda keuntungan VIP Anda juga telah diperbarui pertama gaji bulanan yang sebelumnya 10 juta dalam mata uang nasional terkait telah disesuaikan menjadi 50 juta per bulan kedua diskon untuk kartu emas hitam dari aliansi X telah ditingkatkan dari diskon 20% menjadi diskon 30% dan setelah mendengar hal tersebut suyang pun menerimanya dengan senang hati tapi di dalam hatinya suyang juga berkata berdasarkan sudut pandangku saat ini keuntungan ini tampak biasa saja bagiku kemudian sang Pris pun bertanya kepada suyang tentang apa rencananya hari ini dan suyang pun kemudian berkata aku sedikit lelah hari ini aku berencana untuk beristirahat selama dua hari kedepan penting untuk menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat dan setelah mendengar jawaban suyang tersebut sang Pris pun membenarkan hal tersebut serta juga menegaskan bahwa beristirahat memanglah sangat penting tapi sambil memikirkan rencananya yang selanjutnya dengan penuh semangat di dalam hatinya suyang kemudian berkata tetapi beristirahat bukan berarti tidak melakukan apapun aku akan mengunjungi pavilion Tianji untuk membeli sesuatu untuk bersiap mengalahkan naga hitam dan beberapa waktu kemudian di dalam sebuah ruangan di pavilion Tianji terlihat Jiayue yang sedang berbicara dengan Zou Tai dan juga Liu Ji dimana Jiayue berkata Zou Tai kau bertanggung jawab atas dungeon ini 30 anggota kelompok eksplorasi seharusnya cukup untuk menyelesaikannya kan dan setelah mendengar hal tersebut Zou Tai pun mengiyakannya dan berkata Iya 30 orang seharusnya cukup tapi bagaimana dengan mekanisme khusus yang mencegah kebangkitan dan Jiayue pun kemudian menyuruh Zou Tai untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut serta sambil mengeluarkan sebuah item dari inventorinya Jiayue berkata kau tidak perlu khawatir markas besar sudah untuk menyiapkan sesuatu untuk mengatasi hal itu masing-masing dari kalian akan diberikan live jadering untuk memastikan kelangsungan hidup kalian dan setelah mendengar hal tersebut Zou Tai pun merasa lega dan berterima kasih karena telah diberikan item berharga tersebut kemudian Jiayue pun kembali berkata kalau begitu aku akan menyerahkannya kepadamu jika aku sedang tidak sibuk aku ingin secara pribadi menghabisi naga hitam itu untuk meregangkan otot-ototku tapi setelah Jiayue mengatakan hal tersebut tiba-tiba seseorang langsung masuk ke dalam ruangan dan berkata tunggu dulu naga hitam itu bukan untuk kau tangani dan kemunculan orang tersebut sontak langsung membuat Jiayue dan yang lainnya sangat terkejut karena ternyata orang yang memasuki ruangan tersebut dia adalah luoling er dia merupakan putri dari kepala pavilion Tianji dan seorang Beastmaster level 130 dan di saat luoling er memasuki ruangan tersebut dengan serempak para bodyguardnya langsung berkata nona muda ada di sini cepat beri salam dan dengan segera Jiayue pun langsung menghampiri luoling er dan langsung membungkuh di hadapannya untuk memberi salam serta Jiayue juga berkata saya tidak tahu kalau nona muda sedang berkunjung dan gagal untuk mempersiapkan sambutan yang benar kepada anda tolong maafkan saya dan setelah mendengar perkataan Jiayue tersebut luoling er pun kemudian berkata tidak perlu formalitas lagi pula aku memang tidak memberitahu siapapun tentang kedatanganku kau juga harus memastikan tidak ada yang membocorkan informasi ini kemudian terlihat luoling er yang sedang bersiap untuk duduk dan di saat bodyguardnya melihat hal tersebut dengan gerakan yang sangat cepat bodyguardnya langsung mengambil sebuah tempat duduk dan meletakkannya di belakang luoling er sedangkan luoling er yang telah duduk di kursi tersebut ia kemudian berkata kepada Jiayue mulai dari sekarang tidak ada siapapun yang diperbolehkan untuk memasuki Dungeon Black Dragon tanpa izinku aku akan secara pribadi menjinakkan Black Dragon itu mendengar hal tersebut Jiayue pun kemudian berkata bolehkan aku bertanya sesuatu apakah ini adalah keinginan dari Master Pavilion tapi setelah Jiayue mengatakan hal tersebut seketika luoling er pun langsung memancarkan aura intimidasinya dan berkata apa kau berani menentangku jika ini bukan keinginan dari ayahku dan setelah mendengar perkataan luoling er tersebut Jiayue pun kemudian berkata bagaimana mungkin aku akan memberikan perintah secepat mungkin dan setelah mendengar jawaban dari Jiayue tersebut luoling er pun segera beranjak dari tempat duduknya dan berjalan keluar serta ia juga berkata itu bagus siapkan informasi tentang Black Dragon untukku dan siapkan juga sebuah kamar untukku aku perlu istirahat dan jiayue pun menerima perintah tersebut dan mengatakan akan segera segera melaksanakannya